HATROK FM Surabaya mengadakan acara workshop public speaking dan audisitas vokal di gedung FISIP 2 UPN Veteran Jawa Timur. Acara ini berhasil menarik perhatian mahasiswa ilmu komunikasi. HATROK FM Surabaya mengadakan acara bertajuk HATROK FM Broadcast Star Search 2016 Goes to Campus yang diselenggarakan di Kampus UPN Veteran Jawa Timur, gedung FISIP 2 Ruang 302 pada tanggal 9 November 2016. HATROK FM Kampus-kampus memang punya radio kampus. Salah satunya UPN dan kita juga banyak teman-teman dari HATROK FM juga banyak gigit-gigitnya juga dari UPN. Jadi kita merasa, oh ini HATROK FM pasti keren-keren nih, pasti oke oke. Pengelupangannya juga antusiasan dari UPN sendiri kayaknya. Seru banget ya sebenarnya. Maksudnya mereka juga antusias banget, teman-teman yang ada di UPN. Mungkin dari kita ada di HATROK FM juga kali ya, dan setelah kita cari perniagaan. Tapi selain dari anak-anak aku sendiri juga banyak yang berani ternyata. Banyak yang berani tanpa teman umum, banyak yang berani untuk tanya juga. Acara ini mendapat antusiasnya yang tinggi dari mahasiswa ilmu komunikasi, baik dari workshop public speaking dan audisi tes vokal yang diadakan langsung di tempat. Kesannya senang banget bisa dapet kesempatan untuk ikut audisi dari penyerahnya HATROK dong. Terus dapet materi dari grupa penyerahnya HATROK, terus bisa dapet cara gimana kita ngatasi drogi kalau mau siaran ataupun mau ngadepin orang banyak atau mensilah public speaking. Dari gedung FISIP 2, Ambar, Laras, melaporkan. Pada legislatif mahasiswa menyelenggarkan proses wawancara untuk penyelenggaraan sidang umum tanggal 28 November 2016. Dari 15 orang yang mengikuti proses wawancara, hanya akan ada 5 orang yang menjadi panitia sidang umum. Berikut laporan selengkapnya. Pada hari Senin 8 Oktober 2016, telah berlangsung proses wawancara bagi para mahasiswa yang ingin menjadi panitia sidang umum. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 mendatang. Panitia sidang umum kali ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa angkatan 2016, melainkan diikuti pula oleh mahasiswa angkatan 2015. Ada sebanyak 15 orang yang mengikuti proses wawancara untuk menjadi panitia sidang umum. Salah satu syarat untuk dapat menjadi panitia sidang umum yaitu mahasiswa harus aktif dalam melakukan segala kegiatan yang diadakan. Mahasiswa yang telah diterima menjadi panitia sidang umum akan dibagi ke dalam beberapa bagian, seperti humas, pubdekdok, sarana dan prasarana, keamanan, dan bagian konsumsi. Kalau tugasnya panitia sidang umum itu sebenarnya tidak terlalu berat, kan disini kita sebagai badan legislatif mahasiswa kan, jadi istilahnya itu disini kita tugasnya hanya segedar menyelenggarakan apa yang sudah menjadi kewajibannya dari badan legislatif mahasiswa. Ya ini kan tahun depan sudah pergantian jabatan, jadi dari tugas sidang umum ini kita menyiapkan suatu KPU, jadi KPU itu sendiri juga menyiapkan untuk jenjang selanjutnya untuk pergantian jabatan di tahun 2017. Tidak ada syarat khusus bagi para peserta yang ingin menjadi panitia sidang umum. Para peserta hanya dituntut untuk paham dan bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam panitia sidang umum. Dari Gedung Visip 1, Laili Mahda, Afri dan Nurmalia melaporkan. Kami akan kembali dengan berita tabur bunga dalam rangka Hari Pahlawan. Untuk itu tetap bersama kami di News in Week. Terima kasih.